Common Reporting Standard atau CRS Adalah persyaratan penting yang berpengaruh terhadap nasabah dan bisnis kami di seluruh wilayah. CRS utamanya dikembangkan untuk mendorong kepatuhan pajak dan mewajibkan institusi keuangan untuk mengumpulkan dan kemudian melaporkan informasi tertentu mengenai Anda kepada otoritas pajak lokal melalui OJK. Jika Anda pemilik polis yang memiliki nilai tunai dan memiliki rekening atau reksadana pada Manulife sebelum 1 Juli 2017, maka Anda dianggap sebagai nasabah lama berdasarkan CRS. Jika informasi pribadi Anda mengindikasikan adanya hubungan dengan yuridiksi asing, Anda mungkin menerima permintaan dari Manulife untuk memberikan sertifikasi diri atau dokumentasi tambahan lainnya. Manulife memiliki kebijakan dan prosedur untuk menjaga informasi Anda secara aman. Ketika diperlukan, Manulife akan menyampaikan informasi tertentu tersebut kepada otoritas pajak lokal terkait melalui OJK dengan cara yang aman. Otoritas pajak lokal kemudian akan bertukar informasi dengan otoritas pajak dari yuridiksi partnernya. Kegagalan dalam mengumpulkan sertifikasi diri pajak dapat mewajibkan Manulife untuk melaporkan informasi tertentu kepada otoritas pajak lokal. Sebagai contoh, jika Anda tinggal di negara A, tetapi pada data kami seperti alamat email, nomor telepon, menunjukkan adanya hubungan kepada negara B atau negara C dengan tidak menerima sertifikasi diri dari Anda, otoritas pajak lokal dapat mengumpulkan informasi pribadi Anda dan data keuangan Anda dan mengirimkan informasi tersebut kepada negara B atau negara C. Inilah sebabnya mengapa kami membutuhkan bantuan Anda pada inisiatif penting ini. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai CRS, silakan hubungi perwakilan Manulife Anda dan Anda disarankan untuk menghubungi konsultan pajak jika Anda memiliki pertanyaan terkait domisili pajak Anda atau CRS karena Manulife tidak dapat memberikan saran pajak atau hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!